Saudara, selama masa kampanye pemilu 2024, jumlah kata menjadi populer karena digunakan para calon presiden-wakil presiden untuk mencitrakan diri mereka pada pemilih. Ada kata selepet, gemoy, dan satset. Nah sekarang mari kita belajar bahasa dan mengenali arti ketiga jargon unik itu. Kata selepet jadi populer, seusai debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Mohaimin Iskandar, pasangan calon wakil presiden nomor urut 1, menyebut kata ini belasan kali selama 120 menit acara berlangsung. Istilah ini langsung ramai di komentari warganet dan melekat pada pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar. Tapi, tahukah warga apa arti kata selepet? Selepet perang sarung itu? Kalau selepet itu kan biasa orang main sarung ya, jadi kayak selepet mungkin itu lebih kayak dibasmi-basmi lah gitu kalau yang selepet ya. Kata selepet ternyata belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meski demikian, kata ini tetap memiliki makna. Meski sudah viral, kata ini belum terekam di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dilihat dari etimologinya, kata ini berasal dari bahasa Jawa. Kata ini seperti tiruan bunyi sarung yang dikibaskan. Di kalangan anak-anak pesantren, biasanya selepet digunakan untuk membangunkan atau mengingatkan santri yang tertidur atau lalai menjalankan tugas. Nah, jadi tahu kan, kata selepet yang berkali-kali terlontar dalam debat Cawapres berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada tiruan bunyi sarung yang dikibaskan. Selepetan biasanya digunakan untuk membangunkan santri yang lalai menjalankan tugas. Kata kedua yang viral selama masa kampanye pemilu kemarin adalah gemoy. Kata ini sebenarnya sudah lebih dulu digunakan dalam percakapan anak zaman sekarang. Namun, sejak pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di KPU pada November 2023 lalu, kata gemoy makin populer. Ketika itu, calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka menggangkat sepanduk kecil bertuliskan gemoy. Gemoy kemudian menjadi julukan bagi pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tapi, apa sih arti kata gemoy? Menurut saya apa arti kata gemoy? Gemoy itu gemes, kayak lucu, menggemaskan gitu aja sih, unyu-unyu. Kalau gemoy itu biasanya identik sama yang orang-orang montok gitu kan, biasanya sering dipanggil gemoy gitu kan, kayaknya lucu, imut, gemesin gitu. Duh, tau banget ya si paling gemoy. Nah, agar lebih jelas, mari simak penjelasan dari penyelaras Bahasa Kompas TV mengenai kata gemoy dalam Bahasa Indonesia. Sebenarnya, kata gemoy ini sudah muncul beberapa waktu lalu. Namun, kata ini kini populer kembali, bahkan menjadi viral. Kata gemoy memang tidak terekam di kamus besar Bahasa Indonesia. Ini karena kata tersebut adalah kata bahasa slang. Kata aslinya adalah gemas, lalu diplesetkan agar terdengar lebih menarik menjadi gemoy. Dalam Bahasa Inggris, gemoy ini bisa dipadankan dengan kata cabi. Intinya, gemoy ini digunakan untuk menyebut hal-hal yang tampilannya menggemaskan. Kini kita sudah tahu, kata gaul gemoy adalah plesetan dari kata gemas. Istilah gemoy biasanya digunakan untuk sesuatu yang terlihat mengemaskan. Kata berikut yang populer selama masa pemilu 2024 adalah kata satset. Kata dari bahasa gaul ini menjadi jargon pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kata satset kerap digunakan dalam percakapan di media sosial. Coba kita tanya warga, apa arti kata satset dalam bahasa Indonesia? Satset itu kalau ga salah itu sesuatu yang cepat tanggap, seperti langsung satset, langsung ada sesuatu langsung ditindak lanjuti, seperti itu. Satset, satset, satset itu tuh kalau misalnya di kantor aku tuh, bos aku temannya, ayo dong satset, satset, ayo dong cepet-cepet, gitu loh. Warga menjelaskan arti kata satset dengan satu pemahaman yang sama. Tapi, mari kita simak penjelasannya dari penyelaras bahasa Kompas TV. Satset bisa dikategorikan sebagai kata yang berasal dari tiruan bunyi, atau dalam ilmu linguistik disebut onomatope. Ini karena satset berasal dari bunyi pergerakan cepat dari suatu tindakan atau kegiatan. Dari segi asal kata, satset ini merupakan ungkapan yang diambil dari bahasa Jawa. Artinya adalah gerak cepat merespons, tindakan, atau melakukan sesuatu dengan cekatan. Di dalam kamus bahasa besar Indonesia, ada istilah yang bermakna sinonim dengan kata satset, yakni gercep, yang merupakan akronim dari gerak cepat. Namun, satset belum terekam di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kata satset memang belum masuk kamus besar bahasa Indonesia. Tapi, kini kita sudah tahu, kata satset berasal dari bahasa Jawa yang digunakan untuk menggantikan kata cepat, cekatan, lekas, atau sigap. Ramainya penggunaan kata selepet, gemoy, dan satset telah menjadi warna-warna ceria di masa pesa demokrasi Indonesia. Ketiga kata ini telah memperkaya pengetahuan bahasa kita. Selama mengawal hasil penghitungan suara, tetaplah berbahasa Indonesia.